Punisher cuma seperempat harga? Punisher ya, buat teman-teman yang mungkin belum tau Punisher itu siapa, dia ini adalah Seorang tentara, ya orang militer Nah, ketika dia kerja dulu Keluarganya dibantai sama rekan kerjanya Nah, jadi sebagai wujud Pelampiasan, membunuh Ini adalah merupakan suatu Kebiasaan bagi si Frank Castle ya, cuma sebetulnya dia ini Bukan super villain penjahat Suka cari masalah gitu, enggak, tapi dia Lebih suka dipanggil atau disebut The anti-hero Jadi dia ini sebenarnya bukan Pahlawan-pahlawan banget, enggak Membelah kebendaraan juga enggak, tapi juga enggak terlalu Suka cari masalah, bikin onan Sebagai penjahat gitu ya Untuk figurnya ini, gue suka, keren ya Dia dapat dua tembak yang keren, kita akan lihat Satu persatu, setelah itu kita lihat lebih dekat Si Punisher Pertama-tama, kita dapat tembak, ya ini keren Tembak yang gede, ya gue enggak tahu ini Tipe apa, tapi dia keren, cuma banyak Enggak soft ya, lebih jatuh-jatuh kayak gitu Keren banget, detail ya Ini ada pegangannya Dan cara pasangnya juga enggak sulit Lo tinggal taruh holdernya aja Di salah satu tangan dia, seperti itu Keren Dan kalau lo mau, dia juga bisa di-hold dua tangan Sama ini Punisher Nah, ini di-slide seperti itu Nah, jadi dia bisa tembak seperti itu ya Keren banget Dan berikutnya kita dapat yang pistol kecil Ini juga detail guys ya Warna besinya ini juga oke ya Pistolnya Kecil banget ya Cuma segitu Jadi hati-hati hilang ya Jadi lo simpan baik-baik Kalau lo enggak pakein di tangannya si Punisher ya Dan cara pasangnya juga gampang guys ya Tinggal di-grip aja di salah satu tangannya Dan dia bisa pegang bener-bener baik Dan tidak akan jatuh-jatuh ya Dan untuk figure-nya sendiri ya Ini headscope-nya si Frank Castle ya Keren Mereka oke lah ya Si headscope pake Photo reel technology yang bagus Supaya dia bisa capture Wajah si aktornya Punisher dengan sangat baik ya Jadi ekspresinya oke ya Matanya bagus Ini rambutnya juga keren hitamnya Demon skitnya dapat Dan ini guys Baju kaos dalamnya ini Gue suka banget ya Ini Gila ini motif atau logo tengkoraknya Ini super keren ya Dan ini agak timbul juga ya Jadi lo bisa raba-raba Dan merasakan tekstur Motif tengkorak yang ada di bajunya Si Pandeser ini keren banget guys Gue suka ya Ini warnanya ya putih Cuman agak silver Silver tapi agak putih Gue gak tau ini warna apa Tapi keren banget yang jelas ya Dan menurut jaketnya ini soft guys Jadi semi Silikon gitu ya Dia kan lagi pake jaket kulit tuh ya Jadi ini keren Jadi bahannya agak soft-soft gitu Gak apa-apa Dan untuk Lengannya ini juga bagus Ringgol-ringgol jaketnya Kelihatan semua Dan seperti biasa ya Kalau dia pake jaket Dia selalu terpisah dengan Lengannya yang di sebelah sini Jadi lo bisa copot Ini jaketnya yang disini ya Tapi kalau menurut gue Kalau lo copot sih Ya Bisa Tapi Kurang sip ya Gue lebih suka dia Kalau pake jaket seperti ini ya Keren Nah ini untuk tangannya Ini di keren ya Keren Bagus Detil semua tangannya Jari-jarinya kelihatan semua Gue suka Untuk celananya Ini juga bagus guys Ya Ringgolnya dapet semua Keren Detil Untuk sepatu bootnya Ini juga tebal Dan kaku sekali ini Ini keren banget Detil Jadi ya Karena dia ini tentara Mungkin ini Waktu dia jadi tentara Dia juga pake Boot semacam ini ya Keren banget Dan Untuk artikulasinya Si punisher ini Lo bisa naikkan kepalanya Cukup jauh Ke bawah Jauh Biasa itu Set seperti biasa Dan untuk P-sitnya Minor sekali ya Untuk tangannya Dia bisa ke samping segitu 360 rotation Seperti biasa Bicep silver disana Dan cuman Ini Ini sebetulnya Double joint Elbows guys Cuman Untuk yang tangan sebelah sini Enggak Yang ini single Nah ini gue sebel banget Ini ya Gak tau ini Jadi kalau mau grip Si tembak Dua tangan itu Agak susah Gue gak suka ya Dan untuk tangannya Dia Side to side Biasa Dia di hinge up Gak bisa Install juga gak bisa Untuk diaframenya Dia ada Ya Ada pivot Dan juga rotationnya Di sana Bicewivel juga ada Kali ini Jadi Jadi diaframenya ada Bicewivel ada Kakinya Melebar segitu Dia tendang Lumayan Sedikit ke belakang Ada upper tie card disana Kemudian Double joint Elbows Ini seperti itu Untuk bootnya Tidak ada rotation Cuman Kalau ankle nya Nice Sedikit sekali Ke bawah cukup Dan tetap ada ankle To save nya Untuk tinggi Punisher ini 7 inch Kurang sedikit guys Dan ini dia guys Punisher yang Sedang berantem Dengan Daredevil Keren banget Dapat di pose Berantem seperti ini ya Gue senang sekali Kedua figur ini Baik Daredevil dan juga Punisher yang baru saja Kita review ya Gue senang karena Mendapatkan figur ini Waktu gue jalan-jalan Di Singapura Jadi gue datang ke Sebuah departemen store Di salah satu mall Di Orchard Singapura sana Dan gue temukan Kedua figur ini Lalu gue beli ya Gue senang banget Karena waktu itu Lagi promo Dan gue dapatkan Seper 4 harga ya Jadi gue ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah luangkan Waktu kalian Buat nonton video Gue kali ini Jangan lupa Di subscribe Dan di like Hidupkan Notification bell nya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video menarik berikutnya Sekali lagi Gue ucapkan Terima kasih Have a nice day And God bless you